Ketemu guys, ketemu, ketemu Takoyaki 2 di Gepe Kita makan the best karage versi di Jepang Akhirnya kita ke Jepang Saksikan vlog series terbaru kita Trip to Jepang Dimana kita mengunjungi berbagai tempat menarik Dan kuliner yang pastinya gak ada di Indonesia Jangan lupa subscribe, like, dan share Arigatou gozaimasu Selamat malam guys Malam, this is last night Last night, kita hari ini gak nge-vlog karena Shopping-shopping, belanja Ya, berbisa dan belanja-belanja Ketipan orang-orang Dan Kita baru menikmati sekitaran hotel hari ini Dan sebenarnya Asakusa ini keren Ini suasana Asakusa malam hari guys Sakusa Roku namanya Dan di belakang itu guys Don Quijote Don Quijote 24 jam Rame Pol Kemarin udah belanja disitu Tapi banyak yang kosong Banyak yang kosong karena Rame Pol Dan aku Mesti tadi kan ke Mega Don Quijote Lebih lengkap Lebih lengkap dan lebih besar emang ya Namanya aja Mega Dan kita ini mau menutup Perjalanan kita ke Jepang dengan makan Tatsu lagi Ya, ini Chris tadi lewat di jalan Apakah ini ya Kayak apa istilahnya Gak viral tapi ternyata enak Nah, kita lihat guys Ini gak tau sih namanya tadi tulisannya kayak Jepang-Jepang Oke Asakusa Roku at night Seru juga guys Ternyata Hampir siap seru di Jepang Itu menyenangkan guys Ini ada kayak Komplek jalan apa gitu guys Ini kita mau makan yang disana Nah, kalau kalian Jauh-jauh ke Jepang Mau makan Magdi juga ada nih Disini guys Ketemu guys Ketemu, ketemu Ini kan Lampion putih panjang Menunya ini Chicken wing Di baliknya, di baliknya Oh, gak ada Di dalamnya yang ini Bener guys, ini guys Menunya gak tau Kalau malem berubah tau gimana ya Ini take away kali ya Yuk Alright Menunya pake QR code guys Cukup canggih Beginning order Chicken wing Ini antaranya chicken wing First pieces Yang cepat Snack Chicken wing Tadi betulnya sih gak semenar gitu guys Tapi ini semua kembali kerasa Dan sayarnya segar ya Bahkan ada tekstur air-airnya dan sayurnya Chicken wing di Jepang guys Apakah enak? Kita ada kimas Kita ada kimas Lihat sini Enak juga? Enak sih? Enak sih? Alok enggak? Enggak Enggak Enak Rasanya gimana? Cita rasanya enak Kayak apa? Asin, gurih Asin dan gurih Berasa Berasa kayak bumbu gitu Cuma Agak kurus sih menurutku Iyo Ngan di sini mungkin Enggak disuntik-suntik ayamnya Mungkin ya Ayam kampung mungkin ya Jadi dia kurus Ya oke lah Dan ini ya separuh chicken wings ya yo Biasanya kan ada kininan nih Bahasa yang kecil Iya iya Harusnya ada yang bagian ini Ini cuma bagian ini Iya Ya boleh lah ini Lihat makan Itadakimasu All right guys Kita akan mengeksplore Kali ini kita tanpa ini ya Mencari-cari Kita langsung on the spot Lihat ada apa disini Yang stick yang 15 ribu Kamakura Marugame Udon Ada ini Surabaya Wow Kamu baca dari mana sih? Itu kanan Dekat pintu The real Oh kamakura ini Kok gak ngantri disini ya Lihat tuh menunya Tadi siap aku makan itu guys Tadi kan kamu udah makan kamakura Tapi belum di review gimana? Rasanya enak Karena dapat nasi Giosa Sama ramen Cuma 1090 Dan itu semua aku makan habis Gak tau kenapa Saking enaknya Saking lapre Babini banyak Terus ada sayur nih Jadi kita makan kayak gak merasa bersalah Sayur sawi Oh Kau putih Kayak kemarin-kemarin gak ada sayur terus ya Takoyaki Takoyaki Mau sampai itu loh Wow enik Jepit gitu Mau itu? Boleh Itu suatu yang baru Sama Moda aja Mudah Daki yaki Lumayan harga ya Tadi porsi gede Gede ini Tadi apa Namanya Montai Yaki Montai Yaki Tadi porsi gede Di dalamnya Ini takoyaki 2 Di Kepeng Beri ini takoyaki penyet Es krim Itunya dikasih bumbu-bumbu gitu Kerasa ya Kerasa Jadi tadi dikasih bumbu-bumbu Terus di Ya 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 Itu suatu yang baru Yang unik Kita coba Takoyaki Takoyaki Ini Takoyaki Sama kayak Uwe Usaka Emang kayak Setengah mateng-setengah mateng Jadi takoyaki Ditambah dengan itu Apakah lebih enak Daripada takoyaki Biasa? Kalau Biasa-sasin Crispy Sesuatu yang berbeda Boleh coba Takosen Ini guys Asakusa dan Donkey Jotenya Yang 24 jam itu Dan ini kayaknya Yang paling megah Disini sih guys Ini Paling megah Kalau yang lain kayak Ya oke gitu Tapi Donkey Jotenya Paling heboh Ada yang menarik Juga nih guys Karage Beef Rocket Wah Musiknya kencang Sekali Eh Chris Lihat ini Tadi karena warnanya Menarik ya Cara putih Ikan Beef Pork Pork Lebih murah Oh ini yang Ini yang jualannya Oh So sweet sekali Kayak cuma Perbici gitu Oh itu Fried chicken Oh Fried chicken Kroket Juara ini loh guys Great Prince Jadi awalnya kita mikir Pesan kroket Karena paling murah guys Terus ada orang Indonesia Enak Katanya enak Enak banget nih Terus aku juga lihat Tadi Grand Prix Winner Jadi penasaran kan Jadi kita nambah karage guys Akhirnya Kita makan The best Karage Versi di Jepang Kita nyoba Kroketnya dulu Krok Kroket Itadakimasu Empu Empu Renyah Renyah Kenapa? Aku belum ketemu Babinya gimana Berarti Kroket tuh Gabungan Daging sama Kentang Kentang Berarti masih Berasa kentang ya? Iya Mungkin udah diolah Dari satu ya Oh ya Mungkin jadi satu Adonan gitu ya Enggak enak Ya kayak Oke Kita makan Banyak keterangannya guys Tadi Ini fraketnya Thank you Ini kalau kurang bumbu Salt, pepper, garam, dan merica Dikasih disini ya Terus tadi Dia kayak membaca Teks dalam bahasa Inggris Ternyata dia ngasih tau Hati-hati panas Dia kan ngomong hot Tak kira hot itu Pedas Ternyata panas maksudnya Temperature Kita coba ya Karage Karage pemenang award Enak guys Dagingnya ya lembut sekali Kulitnya Semi-semi crispy Bahkan crispy sih Sudah dibilang Juicy Kayaknya ini yang Salah satu yang oke Dia sapusa guys Karena Memang award Dan direkomendasikan Sesama orang Indonesia juga Banyak bule-bule juga tadi Yang makan disini Apa namanya Inggrisnya guys Tulisan Jepang Di antar kalau ada kita Kalau fau Kita kasih keterangan di bawah Sosananya sangat seru guys Disini Ada musik Dengan Sepotong karage Dan aku tau yang bikin ini Keren apa yang Apa bikin kayak Asik juga Di tempat ini Karena dia Pasang kursi Di ini loh Di tempat Tarkiran Sepeda Dipasang disini guys Jadi kita kayak melihat Asak Sarokus Apalagi Barang Sang Tersayang Jadi guys Kemarin-marin tuh Gede sudah ngomong Kita harus Kita harus nyobain Asakusa chicken Dan ternyata itu ini guys Asakusa chicken Sebelahnya ini persis Ternyata ini Harta yang dicari Masih enak banget Paha Ayam Juicy Dan Kayak itu bagian apa Gitu loh Ya wes Gak ada tulangnya Dan bentuknya tuh Mirip Jadi kayak Kayak ayam utuh Tapi bagian itu Yang diambil itu neto Ya kayak paha Diambil tulangnya gitu Gak bentuknya tuh Bisa mirip Kayak bulat gitu loh Bulat-bulat Segini-segini Dan lucunya Itu yang Gris dari kemarin Ini loh Kita ke wajib nyobain Asakusa chicken Ternyata ini Padahal kita random aja Kita terakhir Kita ke negara ketiga Oh bisa Ini dia guys Nyalto festival Ampion Orang-orang duduk disini Dan nung-dunggu Terima kasih telah menonton